Halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube saya baik di video ini saya membahas cara mengatasi facebook keluar sendiri jika aplikasi facebook di hp kalian tiba-tiba mengalami error ya keluar sendiri baik cara untuk mengatasinya cukup mudah silahkan kalian simak video ini sampai selesai pertama-tama silahkan buka setelan atau pengaturan di hp kalian terlebih dahulu sesuaikan saja dengan hp yang kalian gunakan disini saya menggunakan hp infinix 020 jika teman-teman menggunakan hp android tipe lain sesuaikan saja dengan video ini karena caranya sama baik lanjut setelah terbuka pengaturan seperti ini silahkan kalian masuk di manajemen aplikasi kemudian silahkan kalian klik daftar aplikasi maka disini semua aplikasi yang ada di hp kita akan muncul kemudian silahkan cari aplikasi facebook oke kalau sudah ketemu klik aja maka disini kita akan dibawa ke info aplikasi facebook dan langkah pertama silahkan kalian klik paksa berhenti di bagian pojok kanan bawah oke disini paksa berhenti tidak menghapus facebook ya hanya menonaktifkan facebook sementara dan facebooknya akan kembali aktif saat kita membukanya nanti langkah ini berfungsi agar supaya facebook bisa normal dan stabil lagi ya oke klik aja kemudian setelah kita paksa berhenti silahkan kalian klik pada bagian penyimpanan dan charge nah bisa dilihat disini charge facebook saya sangat besar 300 MB ya nah charge adalah file sampah yang setiap hari bisa bertambah dan menumbuk jika tidak pernah kita bersihkan akan semakin membesar dan bisa menghambat bahkan mempengaruhi aplikasi sehingga aplikasi tidak normal error bahkan tidak bisa digunakan dan keluar sendiri seperti facebook ini ya jadi hapus aja charge nah sudah 0 kalau kita sudah hapus charge kalau langkah selanjutnya disini klik izin aplikasi pastikan disini izin aplikasi semuanya sudah diizinkan jadi izin aplikasi ini adalah setelan dasar yang harus diselesaikan dan jika tidak kita izinkan semua atau tidak kita selesaikan bisa menyebabkan aplikasi tidak berjalan dengan semestinya oke kalau sudah dipastikan izin semuanya kemudian silahkan buka lagi aplikasi facebook di hp kalian kita coba tunggu beberapa saat apakah facebook masih keluar sendiri nah disini ya teman-teman bisa dilihat aplikasi facebooknya sudah tidak keluar sendiri baik ya teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat jika suka jangan lupa like serta subscribe dan aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya